Terima kasih Anda masih bersama kami di Indonesia Morning Show. 12 Februari diperingati sebagai Red Hand Day atau Hari Tangan Merah. Apakah itu? Selengkapi dalam Today's History. Hari Tangan Merah atau Red Hand Day pertama kali dicetuskan pada 12 Februari 2002. Peringatan ini diresmikan PBB bertepatan dengan Hari Perjanjian yang melarang keterlibatan anak-anak dalam perang. Tujuannya adalah untuk menghentikan keikutsertaan anak-anak dalam perang. Gerakan ini didukung berbagai organisasi diantaranya UNICEF, Human Rights Watch, dan Amnesty International. Saat ini masih terdapat 250 ribu children's soldiers atau prajurit anak-anak baik laki-laki maupun perempuan yang tersebar di beberapa negara seperti Myanmar, Palestina, Rwanda, Uganda, dan masih banyak lagi. Memang ini menunjukkan keprihatinan kepada kita semua ya dengan adanya konflik tapi harus melibatkan anak-anak yang seharusnya mereka itu di usiasanya sedang bermain, sedang bersekolah, menuntut ilmu.